Selamat pagi bagi Amang Inang dan seluruh warga jemaat NKPA serta simpatisannya dimanapun berada. Hari ini kita memasuki hari ke-62 tahun 2021. Kita akan memulai segala karya dan aktivitas kita. Sebelum kita memulai karya kita, kita mohon hikmat pembimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam kritis Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Soal tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. For it is written, you shall be holy because I am holy. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Hidup kudus dan perkataan kuduslah kamu merupakan bagian dari hukum kesucian bantu umat Israel. Hukum kesucian umat Israel itu tertulis dalam imamat pasal 17-26. Hukum kesucian umat Israel itu hendak menata dan mengelola kehidupan sehari-hari manusia supaya hidup kudus dalam aspek kehidupan kita. Hidup kudus itu dalam imamat 19 ayat 2 menjadi kunci utama dari hidup kudus itu. Dikatakan kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi pernyataan hiduplah kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Persoalannya ialah kalimat ini sering ditalah isalah tafsirkan. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus itu bukanlah perintah sebab itu hanyalah pernyataan. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Itu bukanlah perintah tapi itu sebuah pernyataan dari Tuhan bahwa Tuhan itu kudus. Dan manusia membaca teks ini dan Paulus mengingatkan kita pada hari ini supaya jangan salah menafsirkan teks ini. Sebenarnya kata kuduslah kamu bukanlah sebuah kalimat perintah seperti yang saya katakan tadi. Melainkan sebuah kalimat pernyataan maka kalau dia sebuah kalimat pernyataan haruslah ditafsirkan dari mekian. Tuhan Allah umat Israel itu kudus. Tuhan Allah umat Israel itu kudus. Nah oleh karena Allah itu kudus maka umatnya juga harus hidup kudus. Kan begitu. Kalau Allah kita itu kudus maka kita pun harus kudus. Berarti umat yang bersama Tuhan itu berproses menuju kudus. Kita ini manusia ini berproses menuju kudus. Tapi Tuhan itu kudus. Itu berarti kalau manusia menjadi kudus seperti Tuhan mustahil. Tidak mungkin. Tetapi kita oleh karena kuasa Tuhan dan anugerah Tuhan kita berproses menuju kudus. Berarti menuju kudus itu haruslah bersama Tuhan. Bahkan kudus itu bagi manusia adalah anugerah. Karena manusia itu penuh dengan dosa. Supaya kudus maka Tuhan menyuruh anaknya menguduskan kita. Berarti ada proses bersama Tuhan menjadikan kita hidup kudus. Itulah sebabnya Paulus memberikan nasihat pada Petrus supaya hidup kudus. Sama seperti Allah itu kudus. Kalau dikatakan umat itu bersama Tuhan berproses menuju kekudusan. Maka kita dalam berbagai aspek haruslah hidup kudus. Dalam aspek apakah kita harus kudus. Yang pertama relasi kita dengan Tuhan haruslah kudus. Kudus dalam arti kita harus melakukan segala perintahnya. Membaca, merenungkan, menghayati serta melakukan. Itulah kekudusan relasi kita dengan Tuhan. Jadi kudus dalam aspek apa? Relasi kita dengan Tuhan harus kudus. Kita menjaga relasi kita. Kita harus setia, bergaul, karib, dekat dengan Tuhan. Ketika Tuhan bersama kita, kita bersama Tuhan. Maka kita akan terhindar dari segala kejahatan. Melakukan dosa, melakukan tipu daya, licik, berpikir negatif dan sebagainya. Itu kalau relasi kita dengan Tuhan sudah bagus. Yang kedua, dalam aspek apakah kita harus hidup kudus. Relasi kita dengan sesama manusia. Kalau relasi dengan Tuhan sudah kudus. Maka relasi dengan sesama manusia secara horizontal dan vertikal haruslah kudus. Berarti aspek kehidupan dengan manusia yang kudus itu kita akan melakukan kebaikan. Kita akan melakukan hal-hal positif, berpikir positif, menolong, membantu sesama manusia. Itulah bukti kita hidup kudus. Kalau kita punya relasi yang baik dengan manusia, tidak berpikir jahat, tidak melakukan kejahatan, tidak fikna. Itu berarti kita telah menjaga relasi dengan manusia, dengan kekudusan. Hidup dalam kekudusan itu merupakan kehendak dan tuntutan Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau kita baca nanti imamat pasal 19 ayat 2 ayat 20 ayat 7. Di situ diwajibkan kita harus menjaga relasi dengan Allah tadi dan menjaga relasi dengan manusia. Sebagai bukti kita berproses menuju hidup yang kudus. Pertanyaan kita sekarang, mengapa kita harus hidup kudus? Jawabannya sederhana. Karena kita telah ditembus dari cara hidup kita yang lama, yang sia-sia, yang tidak berarti. Dengan harga yang mahal yakni dengan darah anak domba Allah. Dan dengan darah anak domba Allah yaitu Yesus Kristus yang mati di Golgotha telah menghapus dosa kita. Maka kita menjadi kudus. Karena kemahalan harga yang kita terima dalam menguruskan kita itu. Maka kita sewajarnya hidup kudus. Kita sudah ditembus dengan mahal oleh nyawa Yesus di Golgotha. Wajarlah kita berproses kudus seperti dia yang kudus. Itulah mengapa kita harus hidup kudus. Kita dipilih menjadi orang kudus untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar kepada orang lain. Bagaimana caranya? Yakni melalui sikap kita, melalui tingkah laku kita, melalui perbuatan kita sehari-hari. Jadi orang yang hidup kudus itu, karena sudah ditembus Kristus, kita dari dosa-dosa kita, maka tunjukkan dalam sikap, tunjukkan dalam tingkah laku kita, dan perbuatan kita setiap hari. Tuntutan hidup kudus yang dikatakan dalam 1 Petrus 1.15, Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam hidupmu, itu berarti di dalam setiap hari, kita harus berproses menjadi kudus, di dalam akal budi, di dalam sikap, di dalam tingkah laku, dan juga di dalam perkataan kita, hendaklah kudus. Perkataan kita menjaga dan tidak semena-mena, tidak memfitnah, tidak menggosip orang, tetapi lebih banyak berbicara tentang firman Tuhan. Kehendak Tuhan. Jadi inilah yang dikatakan, hendaklah kamu kudus. Menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, mencakup aspek kehidupan, totalitas kehidupan kita. Karena itu, berproseslah menjadi hidup kudus di dalam Tuhan setiap hari. Amin. Kita berdoa. Terpujilah engkau Kristus. Engkau menyatakan dirimu adalah kudus. Karenanya kami berusaha berproses menjadi kudus. Dalam berbagi aspek kehidupan kami, aspek relasi dengan Tuhan, dan aspek relasi dengan sesama manusia. Hidup kudus itu harus kami tunjukkan dalam sikap, tingkah laku, gaya, akal budi, dan perkataan kami. Sehingga kami menjadi orang yang kudus di hadapan Tuhan. Mampukan kami menjadi berproses kudus bersama Tuhan, kini sepanjang masa. Amin. Selamat beraktivitas dan berkarya untuk Tuhan. Jaga kesehatan dengan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan tentu berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Horas, Horas, Horas.